Intro Hai guys Ketemu lagi dengan saya Di sesi Q&A My WSL Wing Chun Journey Kali ini guys Kembali saya mau menjawab Sebuah pertanyaan dari para Wing Chun Lover Seperti biasa pertanyaannya makin hari Makin banyak Jadi ngantri mohon maaf bagi yang Belum terjawab pertanyaannya Kali ini saya kembali menjawab Pertanyaan dari Seorang Wing Chun Lover yang menanyakan Tentang Cisau Jadi Pertanyaannya segerhana Jadi beliau Pernah mendengar dari Seseorang Katanya benar tidak Kalau dalam cisau itu Ada cisau yang lembut Dan cisau yang keras Saya gak tahu ini dapatnya dari mana Cisau itu Dalam istilahnya Dalam Kantonis Atau dalam Pembelajaran Wing Chun Itu artinya adalah Sticky Hand Atau tangan yang Menempel Satu sama lain Oke ya Nah Tujuan utamanya dari cisau Itu adalah Berlatih Jadi bukan bertarung ya Jadi bagi yang punya salah pemahaman bahwa cisau itu adalah tentang bertarung Cisau sangat jauh sekali dari konsep yang namanya bertarung Cisau itu adalah sarana kita atau tools kita dalam Wing Chun untuk berlatih Menjembatani dari konsep yang setelah kita milikin Dari berlatih basic menuju konsep pertarungan Objektifnya dalam cisau pun sederhana Yaitu Test the structure Yaitu bagaimana kita mengujikan struktur kita Terhadap struktur lawan Dengan tangan yang menempel satu sama lain Nah kalau orang tanya Ada gak sih cisau yang lembut dan cisau yang keras Maka jawabannya adalah sebenarnya tidak ada Cisau itu ya satu guys Cisau Tidak ada yang namanya cisau lembut Tidak ada yang namanya cisau keras Jadi kenapa orang bisa bilang ada lembut dan keras gitu kan Nah Dan cenderungnya orang yang ketemu dengan orang-orang WSL Wing Chun Wong Shon Leung Wing Chun Itu sebagian besar mengatakan Kalau cisau sama orang WSL Wing Chun Itu biasanya cisau nya keras gitu kan Sebenarnya enggak guys Jadi perkara lembut dan keras Iya perkara ya Perkara lembut dan keras Itu sebenarnya hubungannya adalah dengan Strategi ketika kita menempelkan tangan kita terhadap lawan Jadi Lembut dan keras itu tergantung dari posisi tangan kita Dan juga posisi struktur dari lawan Ketika kita menghadapi seorang Sparring partner gitu kan Tools ya kan untuk sparring partner Ketika kita menghadapi sparring partner kita dengan konsep tangan yang Strukturnya lemah Maka otomatis ya Bagi mereka yang sudah berpengalaman dalam cisau Maka otomatis mereka akan mengeluarkan strategi Yang namanya cisau keras atau menekan Atau di tempat kami disebut dengan Tresor cisau Jadi cisau nya benar-benar ditekan Sesuai dengan struktur Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk Ya Untuk memperkuat struktur dari lawan Untuk mengetes struktur lawan Apakah struktur yang dimiliki oleh lawan itu Lemah atau kuat Jadi bagi yang teman-teman yang bertemu dengan orang-orang WSL Kemudian Anda mendapati tangan Orang WSL VT ketika cisau itu tangannya keras Dapat disimpulkan gitu Bahwa menurut mereka Tangan teman-teman secara struktur artinya lemah Jadi itu ya Nah bagaimana dengan cisau yang lembut gitu kan Nah cisau yang lembut itu juga berbeda Jadi cisau yang lembut itu biasanya dilakukan Ketika Ketika kita menghadapi struktur lawan yang kuat Seperti halnya Prinsip utama dalam Wing Chun Yaitu Loilau hoi sung Latsao jik chung gitu kan Loilau hoi sung itu adalah menerima gaya Loilau itu adalah belajar menerima gaya Yang dimana kalau dalam cisau itu Diibaratkan atau dianalogikan itu dengan Cisau lembut Jadi ketika kita bertemu orang dengan struktur yang memang kuat sekali Strukturnya memang sudah presisi Susah sekali digoyahkan Maka ketika kita bertemu dengan itu Kita menggunakan prinsip yang namanya Loilau Menerima gaya Jadi kita lembut menerima gaya Nah dibawah Loilau hoi sung itu ada namanya Latsao jik chung Latsao jik chung itu artinya ketika tangan ini bebas dari halangan Maka nyerang itu akan menjadi prioritas utama Nah Latsao jik chung dalam cisau itu dianalogikan oleh cisau yang menekan Pressure cisau atau yang disebut dengan cisaunya keras Jadi yang namanya lembut atau keras itu sebenarnya bukan tipikal dari cisao salah seorang Atau salah satu keluarga dalam Wing Chun Tapi lebih kepada strategi bagaimana kita mengetes konsep kita terhadap konsep lawan Jadi kalau orang bilang Iya kalau ini cisaunya lembut Ini cisaunya pressure atau keras gitu Sebenarnya tidak ada guys Yang ada adalah Itu adalah cara untuk mengetes tools ya Alat untuk mengetes satu sama lain Sehingga kalau Jadi kita tahu nih Ketika orang tiba-tiba pressure nya menekan kita Itu berarti partner kita Itu sedang menguji konsep kita Apakah kita collapse ketika di pressure atau tidak Nah ketika dia lembut Nah ketika kita pressure Terus dia santai saja menerima dengan lembut Berarti dia sedang mengujikan Mengujikan konsep loilah hoisung dalam cisaunya Lalu bagaimana dengan orang yang selalu melakukan cisao dengan gaya yang lembut Gitu kan Iya Orang kok nanya itu nakal guys Jadi bagaimana dengan orang yang selalu mengujikan cisaunya dengan cara yang lembut Ketika anda mengujikan selalu dengan cara yang lembut Maka pertanyaannya adalah Sudahkah itu pernah diujikan dalam seri fighting Mukul serius tanpa diskon Karena fungsi utama dari cisao itu adalah jembatan dari konsep dasar Menuju pertarungan yang dinamis Sehingga kalau di WSL Wing Chun itu ada materi yang namanya pressure cisao Jadi kita cisao itu benar-benar di press Dengan tujuan ketika di press apapun Di press sekeras apapun Struktur itu tidak boleh collapse Kalau masih collapse itu berarti kita harus back to basic Untuk memperbaiki konsep dasar dalam setiap struktur kita Nah ketika kita terbiasa melakukan cisao dengan gaya lembut Ditakutkan Mudah-mudahan enggak ya Ditakutkan Kita ketika berhadapan dengan orang yang memukul dengan gaya yang besar Ditakutkan struktur kita akan collapse Karena tidak semua orang bertarung dengan menggunakan cisao Oke Nah satu lagi Ketika kita bicara tentang cisao Mumpung ngomongin cisao sedikit ya Ketika kita bicara tentang cisao Ketika kita cisao dengan partner kita Atau kita ketemu dari keluarga lain atau perguruan lain Kemudian cisao Dan kena gitu kan Itu bukan berarti berbicara tentang harga diri guys Jadi sama sekali enggak Ketika kita bicara cisao Terus partner kita kok niat sekali gitu Terus kita merasa bahwa Wah ini dia beneran mau fight gitu kan Itu sama sekali enggak guys Cisao itu sekali lagi cisao itu tools Sehingga ketika ada orang datang ke kita Atau kita datang ke tempat lain Terus ngajak nyoba cisao Itu bukan berarti Mencoba untuk menjatuhkan harga diri teman-teman Sama sekali enggak Itu tujuan adalah Misalnya kayak saya datang ke tempat lain Untuk yuk kita coba cisao yuk Itu bukan berarti saya sedang menguji harga diri teman-teman Itu berarti bahwa Saya sedang mencobakan struktur saya Apa yang saya pelajari di tempat saya Dengan struktur teman-teman Apa yang dipelajari di tempat teman-teman Sehingga ketika cisao itu dilakukan Dan niat Dan memang seharusnya niat Justru itu jadi bahan masukan yang bagus Untuk kita dan untuk partner kita Ketika cisao terus kita kena Disitulah kita belajar Kita tanya sama partner kita Saya kenanya kenapa Apa yang dia rasa Sehingga dia bisa ngenain saya Begitu juga ketika kita bisa ngenain partner kita Itu bukan berarti kita sedang merendahkan harga dirinya Sama sekali enggak ada hubungannya dengan ego guys Oke Jadi ketika kita bisa ngenain dia Kita juga tahu bahwa Oh struktur di tempat lain seperti ini Dan ketika mereka bertanya Kita pun punya kewajiban untuk menjawab Kenapa mereka bisa kena ketika cisao dengan kita Dan ketika input saling diberikan satu sama lain Kunci utamanya hanya satu Kita harus less ego Karena ketika kita menjauhkan yang namanya ego Disitulah awal mula kita bisa belajar Struktur satu sama lain Kadang guys lucunya Orang luar yang bisa memberikan kita Masukan yang berharga tentang pengembangan Wing Chun kita Kadang ketika kita latihan sendiri Di dalam keuangan kelas kita sendiri Kita selalu merasa menjadi orang yang hebat Namun ketika kita keluar Kita dikenain sama orang Tolong jangan bawa ego hebat kita keluar Sehingga kita merasa itu harga diri Dan kemudian dendam Jangan Justru ketika kita keluar Kita harus menurunkan ego kita Kita berlatih bersama Dan ketika kita bisa ngenain partner kita Atau partner kita bisa ngenain kita Kita harus saling sharing Apa yang terjadi dan kenapa itu bisa terjadi Oke guys Jadi Wing Chun Lover yang menanyakan tentang Adakah Cisau lembut dan keras Maka jawabannya adalah Tidak Yang ada adalah strategi dalam melakukan konsep Cisau Dengan tujuan untuk menguji Struktur yang pernah atau yang sudah dilatih satu sama lain Sehingga pada akhirnya Dua orang yang melakukan Cisau ini Bisa saling belajar satu sama lain Oke Sampai ketemu lagi di Q&A session berikutnya Kalau ada pertanyaan silahkan layankan kepada kami Kita akan bahas Satu demi satu pertanyaannya Namun mohon maaf mungkin tidak bisa dalam waktu yang cepat Pertanyaan dapat dimasukkan dalam empat channel kami Kita punya channel Youtube yang namanya Combat Fing Sun Silahkan klik ya Subscribe Like and share Kita juga punya channel Instagram namanya CVT Indonesia Di situ biasanya jawaban-jawaban seperti ini Ini disampaikan di sana Kemudian yang ketiga kita punya channel Facebook fanpage Yang namanya juga Combat Fing Sun Dan yang terakhir kita punya forum Telegram Yang namanya CVT Diskusi Wing Chun Diskusinya unik, menarik, lucu-lucu Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk dan diskusi bersama CVT Dalam CVT Diskusi Wing Chun Dapat menghubungi nomor yang ada di fanpage Ya di Facebook fanpage itu ada nomor 0819... Silahkan hubungi itu dan katakan bahwa saya ingin bergabung Dalam forum diskusi Wing Chun Oke guys Sampai ketemu lagi di Q&A session berikutnya Tetap semangat berlatih Mari kita buat Wing Chun ini menjadi terhormat di Indonesia Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya Terima kasih telah menonton